Terima kasih. Tapi gak apa-apa kan? Kan di dalam islam itu kita salam dulu. Assalamualaikum sekali. Sekali, dua kali, tiga kali. Dan kita tanya kayak kemarin, oi mama lihat juga di TV mama lihat juga. Dia udah Assalamualaikum, terus ada orang masuk, orang keluar, ditanya lagi, terus dibilang gak ada. Yaudah, pulang. Tidak boleh memaksa, bertamu tidak boleh memaksa. Nah, terus menurut mama gini, kalau emang etiket baik, kita tidak bicara, apa, membelasi ACB ya. Persoalan itu yang tahu kan mereka. Kita kan orang luar. Seorang ibu, seorang ayah, ibu mertua, ibu kandung, itu yang tahu persoalan persis dia berdua. Anak berdua. Yang punya konteks itu dia berdua. Ibu, orang tua, saudara, anak, kakak, adek, itu orang lain. Jadi persoalan dia yang tahu. Nah, ibu-nya kalau menurut mama nih, siapapun itu, kita tidak membela manapun, dia harus kalau emang bener-bener itu, jangan bawa wartawan deh. Datang bener-bener jangan bawa wartawan. Nah, setelah misalkan damai, atau maulah wartawan. Tapi jangan bawa wartawan, apapun janganlah bawa wartawan. Bukan konstruksi publik, tidak enak juga jadi, jadi ya cibiran-cibiran. Nanti orang budak begini, terus baik jadi cibiran. Sebaiknya sih jangan bawa wartawan, dan nanti ada jedaknya lah. Biarkan dia bertenang dulu, anten dulu, berpikir dulu sendiri-sendiri, kedua belah pihak ini, si anak kita ini, suami-siester ini, biar dia berpikir dulu. Setelah berpikir, pasti ada jedaknya. Jadi jangan kita masih sekarang, tuh jedar-jedar, buhung datang ini itu. Jadi tambah pusing, tambah pusing, tambah nggak nyaman, dan tambah memperkeru suasana. Dari awal aja, remahnya nggak, pertama WA ke PEN, PEN ada apa, tapi nggak dibares. Ini mungkin mesti komunikasi sama Mama Ayu ya, ke WA ke Mama Ayu, terus telpon di negara. Maksud saya, saya kan sebagai orang tua, jadi kepengenlah komunikasi sama Mama Ayu. Jadi bagaimana ini menyelesaikan, ini anak-anak gitu. Tapi kan nggak ada respon, dari PEN juga nggak ada jawaban. Ini bukan yang saya, membiarkan gitu. Kalau itu kan mungkin, VENanya kan lagi nggak ada mungkin, terus kan. Mungkin masih ada ketakutan, ya maklum aja ya. Etiket baik, ya, tapi jangan bawa wartawan. Dia telpon mungkin udah, ya kan, kita nggak tahu ya, ini persoalan, dia telpon mungkin udah nggak diangkat. Dia pesan juga, nggak dibalas. Ya, salah satunya didatangnya, tapi harus tepat waktu. Ya kan, tepat waktu yang dibilang dari awal. Jangan, kalau udah bawa wartawan, pasti nggak maulah. Sampai sekarang, saya nggak tahu masalahnya gimana. Sampai sekarang, saya mengkomunikasi juga. Jadi kalau orang dia tidak mau, ya wajar, siapapun itu, dia berhak. Ya kan, namanya Tuhan Rumah, dia mau nerima siapapun hak. Apa namanya itu. Kalau kita bilang, oh ada pihak sama mertuanya. Lah ini kita lihat, konteksnya apa dulu. Konteksnya mereka, mereka kan naik bermasalah. Ya kan, kalau tidak bermasalah, baru kita, baru pihak-pihak lain tuh kok gitu loh. Tapi kalau bermasalah, ya sah-sah saja. Itu kan, kadang-kadang gini, netizen ini terlalu banyak bercampur, nggak tahu permasalahannya. Masalah itu, biarkan masalahnya berdua. Nanti tenang juga, ibunya juga jangan terlalu ngejer-ngejer banget, nanti memperkeru. Diamin aja dulu. Nanti ada waktunya, mereka berdua sendiri. Aku nyelesaikan dulu, mereka berdua yang bisa menyelesaikan. Kalau dia berani, gue tantang aja. Berani nggak dia? Kalau dia laki-laki, ayo. Sebarkan aja. Berani nggak? Ada nggak? Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Ya jelas lah, fitnah kalian buah. Itu fitnah nggak ada. Makanya, tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan aja dulu, nggak usah disebarkan. Ada nggak? Tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan aja dulu, nggak usah disebarkan. Ada nggak? Udah santai, orang udah di penjara, ya wajarlah mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita mah nggak peduli. Betul dia masuk aja dulu. Makan-makanan penjara dulu. Kasus mana juga, mana nggak ada. Mungkin, saya tantangin, itu nggak ada yang berani juga. Udahlah. Tanya mereka yang ngomong. Ya tanya mereka lah, mereka yang ngomong. Sedikit miskomunikasi ya, yang perlu juga saya klarifikasi. Bahwa saya melihat dari akun media sosial, puasa hukum dari Mbak Fena, ada beberapa postingan beliau yang menyampaikan bahwa kami ini, apa ya istilahnya, mengancam. Kami mengancam, kami menggertak soal kasus Bogor. perlu diluruskan bahwa saya, tim puasa hukumnya keluarga, dan keluarga pun nggak tahu menahu soal apa yang dimaksud. Dimaksud oleh beliau, terkait dengan kasus Bogor. Kalau kami tetap keluarga pada prinsipnya, dari awal ya Mbak ya, dari tanggal 8 Januari 2023 itu, keluarga besar tetap pada prinsipnya adalah ingin melakukan upaya. bersilaturahmi, dan mungkin meminta maaf secara langsung kepada Mbak Fena dan keluarganya, dan juga tetap mengedepankan perdamaian. Jadi nggak benar itu kalau dibilang kami mengancam, kami tidak mau damai. Nggak lah, ngapain buang waktu. Saya udah bilang sama Fena, udah lah, orang sudah masuk penjara, tentu lah, mengeluarkan berbagai apa itu, biarin aja lah. Pasalannya kalau Mbak Ferry itu melakukan pembelaan, terkait dengan dirinya sendiri. Terkait apa yang pernah dia alami. Kan begitu. Yang kita sampaikan ini kan fakta. Bahwa Pak Ferry pernah mengalami itu. Gitu loh. Pernah tahu ada peristiwa itu, pernah tahu ada kejadian itu. Itulah yang Pak Ferry akan sampaikan. kalau memang nanti beritanya semakin liar. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya pembelaan diri. Begitu loh. Jadi tidak ada fitnah, tidak ada ancam-mengancam, tidak. Ini kan disampaikan apa adanya. Sama halnya, ketika kuasa hukum mengatakan, kuasa hukum dari Bu Ferry mengatakan, akan membuka sejarahnya Pak Ferry. Kan begitu. Apa yang diketahui Bu Ferry tentang Pak Ferry? Katanya akan dibuka. Kan begitu. Jadi ya, masing-masing kan punya. Karena mereka ini kan bagaimanapun, hubungan suami-istri yang masih sah loh. Masih suami-istri loh. Tentu masing-masing kan punya nih. Oh, dulu suamiku pernah begini. Oh, istriku pernah begini. Nah, makanya itu yang kami berharap. Supaya tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang semakin liar. Kami berharap, jangan begini loh. Stop lah. Ayolah kita bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Satu. Kalaupun tidak bisa selesai dengan baik, ayolah kita ikutin proses hukum dengan baik, tanpa mengeluarkan lagi isu-isu yang lain. Begitu loh. Kan kemarin isunya udah berlebihan. Bisa dengan mereka terus buka ke Jerman. Masih mereka sedih lah. Karena buka kan memang ada yang... Bunda, bawa lo lelako, Bunda, ke Jerman, Bunda. Ya sedih aja, tapi bagaimana ya harus kerja, kan? Kamu jawab. Banyak yang sayang sama Bunda, banyak yang berhatihan sama Bunda. Ini semua rezeki dari Allah. Bunda seperti kaya. Bagaimana kaya Allah pun akan derajat Bunda. Ya itulah, kalau kita jadi orang yang baik, yang di langit akan sayang sama kita. Yang di dunia juga akan sayang sama kita. Oke, teman-teman. Dia pasti akan... Kemarin masih ragu akan kita laporkan, tapi sekarang dia pasti akan kabur. Ya kalau kalian punya idola itu kabur, ya buat apa dong? Harus tanggung jawab dong. Kalau itu benar, ngapain kabur? Kalau perlu batalkan tiketnya, kemudian selesaikan persenalan hukum di sini, yakinkan bahwa perbuatan terbenar dan akan didukung oleh masyarakat. Tapi kalau tidak, ya berarti dia kabur. Kalau klarifikasi pulang ke negeri sana, ya itu kan negeri Jerman ya tempat dia cari makan. Bukan dia itu punya negeri yang membuat... warga Indonesia, negeri Indonesia. Ya kalau orang Indonesia, ya tinggal dan cari jodoh, cari kerja di sini. Kalau hanya di sana telah mengandung, keluarga yang nggak jelas di sana, ya tidak apa. Terusnya di pertanyaan kami, kenapa tidak berubah dalam jangka waktu sekian? Sampai saat ini, hanya diperlukan di sini. Dan dia jangan mentang-mentang. Dia ngetop, kemudian dikelewing oleh orang ngetop yang ingin viral-piral, menjualan-jualan hidupnya dari situ, mencari pencarian, jadi jual iklan, kayak Raffi Ahmad, Ipan, Inawan, dan lain sebagainya. Juragan 99, jangan juga ada yang merasa diperlakukan, karena memang ada kepentingan. Genteran mereka itu sindo Yesus Mutualisme. Makin heboh, makin gelay, makin dia, makin heboh dia, makin enak, makin dicu, makin dipelakon seperti raja dan dewa. Nah inilah pola pikir yang kita anggap salah selama ini. Mereka adalah komunitas-komunitas yang hanya seperti itu, membuat sensasi. Bagi saya nggak ada masalah. Ya memang Bunda sesuai dengan schedule, harus pulang tanggal 31, karena tanggal 2 Bunda udah harus berangkat kerja, jadi Bunda kembali ke rutinitas awal ya Bunda, di restoran. Jadi ya gitu, berat sih, dia sedih. Berat sih, karena kan selama di Jakarta ini, itu selalu memperhatikan Bunda. Dari pertama nyampe, sampai pakai protokol, jadi pakai polisi, waktu show juga selalu bilang, hati-hati tuh Bunda, jangan sampai ditarik-tarik, makannya gimana, minumnya gimana, Bunda udah mandi tuh gimana, tolong jagain. Pokoknya, depan tuh memperhatikan Bunda tuh seperti emaknya sendiri. Setiap momen berharga ya, karena Bunda ini kan nggak pernah lepas dari kelucuan, dari naturalnya dia, dari, ya Bunda tuh orang yang paling spontan sih, jadi pastinya kita, yang biasa ada di sekitar Bunda, pasti kita terhilangan dengan kepergian dia. Tapi, ya semoga Bunda bisa dapat cuti lagi, dan bisa pulang ke Indonesia. Ya udah pasti sedih lah, sewajarnya orang mau, yang tadinya, ya Bunda kan di Jerman nggak ada keluarga, nggak ada yang perhatiin gitu kan, di sini kan ada keluarga baru, ya pasti ngerasa kehilang. Bunda kan tahu konsekuensinya seperti apa, Bunda harus kembali kerja, karena ada kontrak kerja gitu kan, jadi dia pasti, dia pasti tahu, membagi peran dalam hidupnya seperti apa. Kalau aku sih nggak menyarankan nih, aku menyarankan Bunda tetap, tetap di Jerman. Ya nangis lah namanya, Bunga memberikan tips buat ibu-ibu yang di sini, tetap bersabar, jangan saling kulit, sayangin sesama manusia, sehormatin sesama perbedaan, jangan suka menghampiri orang, jangan suka membuka air orang, sembunyikan air orang, biar disembunyikan air kita di akhirat. Jangan coba mencoba-coba untuk menjatuhkan derajat orang, harga diri orang menaikkan harga itu susah, Allah itu menaikkan harga diri kita, lalu orang menjatuhkan itu dosa yang paling besar. Boleh tanya sama ustaz para senama, tanya. Allah mengangkat risiko kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah manusia mencoba untuk menjatuhkannya. Merti. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.